India sukses besar menghancurkan harapan tim putra bulu tangkis Korea Selatan pada babak semifinal beraguputra Asian Games 2022. Sejarah tercipta, India kali pertama membuat kejutan di panggung olahraga terbesar se-Asia. Pertandingan yang berlangsung hingga lima partai akhirnya dimenangkan oleh India dengan skor 3-2. Dibuka dari kemenangan HS Pranoi menundukan John Hyukjin secara bergame dengan skor 18-21, 21-16, 21-19. Tak ingin menyerah, Korea Selatan merebut kemenangan melalui ganda putra kuat mereka Kang Min Hyuksu Sun Jae menumbangkan Rengkir di Seti dengan skor 21-13, 26-24. Tak lengah, India menurunkan tunggal putra keduanya Laksha Sen mengalahkan Lee Yun-gyu dengan skor miris 21-7, 21-9. Korsel lagi-lagi mengandalkan ganda putra kedua mereka untuk tambah poin melalui pertarungan sengit Kim Won-ho na Sung-sung melawan MR Arjun, Dhruv Kapilah. Next partai penentu, India mengambil alih kemenangan melalui sektor andalannya tunggal putra, Kydambi Srikan, mengalahkan Cho Gyeong-yuk. Nah, keberhasilan India ini ternyata tak lepas dari peran pelatih asal Indonesia, Mulyo Handoyo. Kedatangan Mulyo Handoyo menjadi pelatih kepala tunggal putra asosiasi bulu tangkis India, Laksha Sen optimis, Rebut Emas. Mantan pelatih Taufik Hidayat ini, tahun 2023 didapuk menjadi kepala pelatih tunggal oleh asosiasi bulu tangkis India. Sebelumnya, Mulyo Handoyo pernah menangani India, tepat tahun 2017 mengambil alih tunggal putra dan kala itu sukses mengantar Srikan Kydambi ke top 1 ranking BWF. So, bukti nyata dasyatnya racikan Coach Mulyo terbukti di Asian Games 2022. Kan sangat terbuka lebar untuk India, mempersembahkan medali emas Asian Games 2022. Yang pasti tim terlihat sangat bagus. Ini adalah tim yang sama yang memenangkan piala Thomas. Jadi kami akan menjadi juara lagi. Saya pikir para pemain yang bermain melawan kami juga tahu bahwa kami bukan lawan yang mudah. Karena kami juga bisa mengalahkan tim manapun di dunia ini. Bukan unggulan 1 maupun 2 di Asian Games, tapi India membuktikan diri, butapa tangguhnya tim mereka kali ini. Persis ketika piala Thomas 2022 mampu diraih, padahal status mereka tidak diunggulkan sama sekali. Dengan kekuatan yang ada, ditambah dilatih Mulyo Handoyo, tidak kebayang betapa makin mengerikannya India di Asian Games 2022.